Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, mengaku kecewa dengan pembangunan SMK Negeri Unggulan Kabupaten Sambas yang terletak di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat meninjau pembangunan SMK Unggulan didampingi Bupati Sambas Satono dan anggota DPRD Provinsi Kalbar Syuryansyah, Minggu 25 September. Sutarmiji menyampaikan kekecewaan kepada media terkait dengan bangunan yang dibangun dengan anggaran APBD Provinsi ini. Banyak yang sudah mengalami kerusakan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi ini membuat Gubernur akan mengawasi pembangunan lanjutan. Selain itu, Sutarmiji berharap agar ada penambahan program studi seperti pariwisata, kuliner, otomotif, dan advokat di SMK Unggulan tersebut. Kedepan saya minta seluruh dinas, dan saya minta juga konsultan. Konsultan itu janganlah jadul-jadul amat, janganlah kayak apa. Ini kan kalau saya lihat konsultan ini, konsultan dia susah ini. Tentu pekerja yang mengerjakan konsumsi ini juga ada. Orang yang tak punya imajinasi. Puas ke Pak dengan KG ini, Bapak puas ke Pak? Enggak. Masih perlu ditata, sehingga bangunan yang baru-baru nanti akan kita perhatikan betul dari estetikanya. Ini tanah lurus, konsultannya buat modelnya miring. Saya tak tahu nih siapa yang miring ya tanahnya atau konsultan. Kalau selesai, kita masih ada nanti uang bengkel kerja, uang kaulat, uang belajar masih perlu ditambah. Dan itu program studinya. Saya maunya program studi di sini. Ini misalnya pariwisata, dan sampah sini kan hotel-hotel banyak. Kemudian kuliner, kemudian otomotif, elektro. Nah itu yang pokoknya vokasi itu pendidikan vokasi. Kedidikan kan dari vokasi yang bisa alumni-nya bisa diserapasan, pasaran kerja. Bukan pengangguran. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Barat ini menerima cenderamata dari siswa SMK Negeri Ungkulan dan mencicipi makanan khas sambas bubur pedas.